Halim sedang menunjukkan begini cara sayang kepada ibu Wahai kalian yang tak menghormati ibu Yang menyepelekan ibu Yang merendahkan ibu Malam ni lihat Beliau tidak ada ceramah, tidak ada tausiah Tapi langsung dibuat begini cara menghormati ibu Ni sekarang banyak orang tak menghormati ibu Berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu lama-lama jadi pembantu Dulu dia tidak taraweh, kenapa? Karena kita menangis merengek di rumah Sekarang di hari tuanya dia tidak taraweh juga Kenapa? Dia menjaga cucunya Berapa banyak itu terjadi? Jangan sampai Dia tidak pernah menolak cucunya, dia sayang Tapi kita yang berpikir Berapa kali dia tidak jadi solat duha karena kita kenceng dikaitnya Berapa kali dia tidak taraweh karena kita menangis merengek sampai subuh datang Berapa kali dia tidak ikhtikap karena kita Andai dia masih hidup hari ini, datang Belikan pakaian yang paling dia suka Belikan perhiasan kalau ada Andai tidak cium tangannya Tapi yang sudah meninggal dunia Jangan lupa kau doakan Berdoa pun kau tak mau Apa lagi yang akan kau bawa menghadap Allah SWT? Meregang nyawa dia melahirkan engkau Sembilan bulan sepuluh hari kau menumpang di perutnya Dua tahun kau menyusu Melahirkan Menetes darahnya dalam badanmu Andai kau gendong dia dari Palembang Jangan sebut Palembang lah Dari Pekan Baru dia oh Kau gendong dia sampai ke Makkah Kembali lagi Belum tentu dapat menembus satu teriakannya saat melahirkanmu Lalu apa yang bisa kau lakukan? Datang seorang ibu pergi ke tempat servis HP Nak tolong anak Lihatkan HP saya rusak kayaknya Dia periksa Ini gak rusak bu Terus Memang anak ibu gak nelpon Kenapa kau tidak telpon? Datang dia ke rumah anaknya Nak ibu gak ada uang mau buka puasa Bisa minjam seratus ribu Apa kata si anak? Sebentar ya ma Aku tanya istri kudu Ini ustaz dapat dari mana? Ada yang kirim WA Bro Jadikan ibumu seperti raja Maka rizkimu akan diberikan Allah Seperti rizki raja-raja Bukan hadis Dapat dari grup WA Ini ibu minta terus sholat tarawih Tapi sang anak sudah tidak bisa Aku mau hentikan saja sholat tarawih ini Karena mau buat tenda ini tidak bisa Tiangnya bambu Sudah bocor Kita stop saja sholat tarawih bersama ini Apa kata si ibu? Buatlah sholat tarawih terus Nanti Allah akan berikan engkau gedung yang besar Dengan gedung besar itu kau akan tetap sholat tarawih Mana gedung besar itu? Inilah dia gedung besar Langsung dikabulkan Allah SWT Karena setelah Allah Langsung orang tua Allah sudah wajibkan engkau menyembah Allah Setelah Allah Kedua orang tua Jangan kau lawan ibumu Kayak anak-anakku jangan kau lawan ibumu Jangan kau lawan ibumu Kau tak pernah mencium kebahagiaan Walaupun hartamu banyak Kau akan berenang dalam air mata penderitaan Sampai kematian datang Ada pezina hidup di dunia senang Ada pecandu narkoba hidup di dunia senang Tapi orang yang durhaka Tetap dapat dosanya dibalas Allah di akhirat Di dunia cuba dapat Ustaz Kalau di akhirat dapat Di dunia dapat Untuk apa lagi di dunia? Yang di dunia itu DP-nya Nanti di akhirat akan kau dapatkan cashnya Oleh sebab itu jangan main-main dengan ibu Datang seorang laki-laki Ya Rasulullah Izinkan aku mati syahid Karena orang yang mati syahid Itu tidak akan merasakan syakratul maut Illa kalkars Seperti cubitan pada tangan Izinkan aku mati syahid Karena kalau aku mati syahid Tidak akan ada azab kubur Izinkan aku mati syahid Karena kalau aku mati syahid Tidak akan ada hisab Langsung masuk surga Nabi bertanya Alakamin ummin Ibumu masih hidup Ibumu ada di rumah Ya Urus tapak kakinya Akan kau dapat di syurga Di sana Tak perlu kau mati syahid Tak perlu kau mati syahid Tapak kakinya kau urus Kau dapat di syurga di sana Kalau tapak kakinya kau urus Dapat syurga Apalagi kau urus kepalanya Apalagi kau urus badannya Pulang dari sini Urus ibumu Mandikan dia Belikan pakaian yang baik Cari makanan kesukaannya Kalau dia sudah meninggal Maka kau datang ke sana Langsung dapat tisu Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini ustaz suaranya menggelegar Ini marah apa? Tidak saya tak marah Terus Dikasih aja Lim bukal nasi kuning Makanya suara menggelegar Dimasukkan pak kapolda Daging sama ayam tiga Masya Allah Ini kari pelembang nih pak ustaz Mantap Menggelegar suara kita di rumah Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Datang seorang laki-laki Kata Nabi SAW Nanti akan ada laki-laki Yang datang kemari Minta doanya Doanya kabul Sahabat heran Kami yang hidup sama Nabi Kami yang perang sama Nabi Kami yang jihad sama Nabi Kenapa mesti minta doa dia? Dia tidak pernah ketemu Nabi Pokoknya nanti kalau dia datang Minta doa sama dia Setelah Nabi SAW meninggal Barulah dia datang Orang itu bernama Uwais Al-Qarni Kenapa doanya makbul? Dia merawat ibunya Kalau ibumu kau rawat Doamu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang kita lihat malam ini Ini adalah buah bakti Kepada seorang ibu Ya Rasulullah Siapa yang paling layak Mendapatkan baktiku? Ummuka Siapa lagi? Ummuka Siapa lagi? Ummuka Ibumu 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 Sumbaman Siapa lagi? Abu Kami Ustadz Menyusukan Kalau bapak mau dapat Tiga Coba yang tiga Ulang dari sini Pergi ke tempat jual kelapa muda Beli satu Jangan dibelah Ikat di perut 9 bulan 10 hari Kalau mau merasakan Melahirkan Ulang dari sini Pergi ke tempat jual mangga Telan bulat-bulat Keluarkan bulat-bulat Emang enak jadi perempuan Mereka luar biasa Tanya ibumu Berapa kali dia meninggalkan puasa Ramadan Saat mengandung engkau 30 hari dia tak puasa Saat menyusukan tahun pertama 30 hari dia tak puasa Saat menyusukan tahun kedua 30 hari dia tak puasa Saat dia mau ganti kodok tahun berikutnya Adik mau menyusul Hari ini dia belum mengkodok puasanya Dia terhutang di hadapan Allah Lalu apa yang bisa kau lakukan Malam ini betul-betul disadarkan Alhamdulillah Ibu saya masih hidup Umurnya 70 tahun Saya akan pulang dari kajian malam ini Nampaknya malam ini Saya yang cerama Saya yang tausiah Tapi saya mengambil pelajaran Pulang dari sini Saya akan lebih sayang pada emak saya Saya lebih cinta kepada ibu saya Saya malu Saya hanya pandai berceramah berkata Tapi orang sudah mengamalkannya langsung Haji Alim Membelikan gelang ibunya dua kali sampai empat kali setahun Gelang cincin Sudah dibelikan dua bulan Hilang Kemana ada orang susah tadi aku kasih Ternyata itu yang membuat rezeki melimpah ruah Maka rezeki buah yang sudah matang Harus kita jolok Joloknya Dengan apa? Dengan berbakti kepada ibu 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 Bapak ibu yang dimulihkan Allah Saudara-saudaraku yang dimulihkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu ini luar biasa Sampai-sampai ibu Ustaz jangan nunjuk pakai tangan kiri lah Oke pakai kanan Ibu Andai ngomong ibu salah Tetap dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Ada seorang ibu memanggil anaknya Ya Juraich Wa'ay Juraich Anaknya sedang beribadah Ibadah pada Allah Atau nyambut ucapan ibu Allah lebih mulia Dia diam Ya Juraich Dia tetap diam Ya Juraich Dia tetap diam Dia tidak jawab seruan ibunya Sampai akhirnya ibunya berkata Apa kata ibunya? Allahumma la tumitshu Hatta turihi wujuhal mumisad Jangan matikan Juraich Sebelum matanya melihat wanita Maaf Tuna Susila Jangan matikan Juraich Sebelum matanya melihat wanita Tuna Susila WTSPSK Orang nakal Orang jahat Tidak mungkin ahli ibadah matanya melihat orang jahat Tapi takdir berkata lain Tak lama setelah ucapan sang ibu Ada seorang WTSPSK hamil Tidak diketahui suaminya Ditangkap Ditanya Siapa yang menghamilimu? Apa kata si perempuan? Yang menghamiliku adalah Juraich Sampai Juraich Ketika di fitnah Perempuan wanita Susila itu ditanya Siapa yang menghamilimu? Ternyata dia berkata Juraich Akhirnya mereka menangkap Juraich Juraich Ternyata engkau selama ini pura-pura saja menjadi pelaku ibadah Engkau ternyata sudah menghamili perempuan ini Mereka menghancurkan tempat ibadah Juraich Tapi kemudian Juraich Sabar Dia katakan Nanti tunggu anak itu lahir Kalian baru tahu Setelah tak lama anak itu pun lahir Dan mereka bertanya Mereka bertanya kepada anak kecil yang belum bisa bicara Ya gulam Wahai anak kecil Man abuka Siapa bapakmu? Hai anak kecil Siapa bapakmu? Juraich Menusuk pusat anak itu dengan telunjuknya Dia mau tunjukkan kepada orang ramai Bahwa dia tidak salah Dia tidak pezina Dia tidak melakukan perbuatan dosa Ya gulam Hai anak kecil Man abuka Siapa bapakmu? Apa kata anak kecil itu? Cowboy Ko sapi Moi penjaga sapi Pengembala sapi Bapakku pengembala sapi Barulah orang Yahudi tahu Ternyata Ra'il Ranam Yang menghamili PSK Perempuan jahat tadi adalah Pengembala sapi Lalu kenapa fitnah itu terjadi? Allah mengabulkan doa si ibu Sebelum Juraich mati Matanya pernah melihat Wanita Tuna Susila Oleh sebab itu Ibu jangan sampai Kalau marah sama anak Memanggil anak dengan kata-kata yang tak baik Hei setan Hei hantu Kalaupun marah Panggil dia Hei calon wali kota Kalau marah betul Hei calon gubernur Doa ibu dikabulkan Allah SWT Saya setahun Setiap bulan Februari Ceramah di Kuala Lumpur Seminggu Kuala Lumpur Selangor Sarawak Kucing Kemudian Malaka Ipoh Negeri Sembilan Ketika saya tahu Siah datang ibu-ibu Makcik Malaysia Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Somad Ya Saya nak jumpa dengan emak Ustaz Loh Nggak jumpa emak saya Jumpa saya lah Ustaz pasti dididik oleh seorang ibu Saya ingin jumpa ibu Ustaz Saya sangka dia mau jumpa saya Ternyata ibu Di tengah para habaib Diambil diri seorang profesor Dibalik diri seorang gubernur Bali kota Kapolda Di dalam diri mereka ini Mereka ini adalah orang-orang luar biasa Tapi dilahirkan oleh perempuan-perempuan yang super luar biasa Betul? Mereka ini semua dibesarkan perempuan Makanya ada ungkapan Al-Jannatu tahta akdamil umahat Surga di bawah telapak kaki ibu Tapi ada yang mengatakan itu dulu Pak Ustaz Sekarang sudah berubah Surga di bawah telapak kaki babysitter Karena banyak yang menitipkan anaknya Kepada penitipan anak Jangan bu Walaupun kau wanita karir Tidak seberapa itu Tidak dapat kau tebus kehilangan Masa-masa manja mereka Dengan pendidikan Ini banyak ibu-ibu sekarang Sudah tidak lagi mengurus anaknya Padahal 6 tahun pertama The golden age Usia emas Ibu harus ikat Hubungan emosional dengan anak Dua tahun pertama Susukan Dua tahun kedua Lompat-lompat Lari-lari lucu-lucu Dua tahun ketiga Mulai menghapal surat-surat pendek Umur 7 tahun Baru dia sholat Begitu Sekarang banyak Dua tahun pertama Dia titipkan ke Al-Baqarah Sapi betina Dua tahun kedua Dia titipkan ke Pak Ud dan Bukut Dua tahun ketiga Dia titipkan ke TK Akhirnya anak putus kontak Setelah anak remaja Baru ibunya nanya Ustaz Ustaz Kenapa anak saya Lebih mau curhat Sama pacarnya Daripada sama saya Karena Anak sudah Lost kontak Putus hubungan Dengan ibu Itulah yang dulu Dikejar dengan wanita Karir Pergi pagi pulang Petang Peras keringat Banting tulang Tunggang langgang Lintang pukang Tak dapat Kau tebus Dengan apapun Oleh sebab itu Kalau kau sayang Kepada mereka Besarkan mereka Nanti setelah dia SMP Kau tetap bisa berkarir Tetap bisa apapun Tapi usia emas ini Tetap Jaga mereka Di balik Anak-anak yang luar biasa Ada ibu yang luar biasa Di mana letak Ibu luar biasa itu Inilah dia Ibu-ibu semua Amin